Sebenernya siapa sih yang pertama kali bikin make up? Orang jaman purba gak mungkin pake make up dong Terus siapa yang pertama kali kepikiran kayak Eh temen-temen kayaknya kita kurang glowing deh Itu siapa? Dan kenapa make up lebih banyak dipake cewek dibanding cowok? Ya cowok pake make up juga ada Cuman kan jauh jumlahnya Gue keluar rumah itu setiap cewek yang gue liat pasti kebanyakan pake make up Sedangkan cowok yang gue liat pake make up paling cuman kuburan ben Kenapa gitu? Muka kita kan sama, kulit kita kan sama Kenapa gak harusnya semua cowok pake make up Atau semua cewek gak pake make up dong biar sama? Gimana mau ada kesetaraan gender kalo muka kita aja gak setara? Atau jangan-jangan make up ini bukan cuman tentang dandan Tapi tentang kekompakan perempuan gitu loh Jangan-jangan make up ini emang diciptakan Untuk bikin perempuan itu akur, temenan, dan gak berantem gitu Jangan-jangan kalo gak ada make up Akan lebih banyak lagi perempuan yang berantem satu sama lain di dunia ini Soalnya gini Pertama, bahasa Inggrisnya berbaikan itu emang make up Kata make up itu sendiri artinya tuh baikan gitu Dan kedua, make up itu pertama kali ditemukan oleh bangsa Sumeria Nah Sumeria adalah anagram dari me, you, rias gitu Aku dan kamu, rias Berdua gitu, bukan sendiri Jadi emang tentang kebersamaan cewek kayaknya Bahkan katanya make up yang pertama kali masuk ke Indonesia itu FIFA tahun 1962 Nah lu tau gak apa lagi yang terjadi tahun 1962 di Indonesia pada waktu itu? Itu ada dekret presiden tentang penghapusan bahaya perang Jadi ibaratnya make up masuk ke Indonesia Terus presiden ngomong, oke temen-temen bahaya perang udah gak ada gitu Jadi udah pasti kan make up ini bukan cuma tentang dandan Ini tentang persatuan, kekompakan, dan ya bahkan mungkin perdamaian gitu Ya walaupun ironisnya Gue sama Cipra yang bahas make up ya malah gak ada damai-damainya hidup kita Tapi intinya make up itu belum tentu tentang begini doang Bisa jadi make up juga sebenernya ada pesan-pesan terselubung Yang mungkin bahkan berkaitan dengan politik juga sebenernya Soalnya kita juga gak bisa pungkiri make up itu adalah anagram dari PAUMK